Intro 99,2 FM Radio Radar Gerbang Informasi terkini Yang paling kekinian ya hanya radar ya Oke pendengar radar satu lagu sudah saya munculkan dari Ian Wangi Bunga Pagi-pagi kalau misalnya kita lagi duduk depan rumah dan rumah kita itu banyak bunga Biasanya tercium harum ya Karena kalau misalnya itu dari pagi hari Terus juga kita mencium wanginya bunga itu kadangkan bisa membuat apa ya Membuat pagi kita ini menjadi lebih beda dengan pagi-pagi yang lain Karena kalau biasanya kan kita ciumnya aroma asap pendaraan Tapi kalau pas liburan begini pas santai di rumah Yang ada kita bisa mencium wangi bunga itu luar biasa indahnya Berdengar radar masih kita berbicara soal bagaimana caranya mengatasi HP Android yang lemot Pasti semua gak kepengen ya punya handphone tapi lemot Tapi kadangkan ada juga teman saya yang bilang kalau HPnya lemot ganti aja beli yang baru yang RAMnya lebih besar gitu Padahal sebenarnya RAM itu juga bukan menjadi salah satu cara Agar untuk membuat HP kita menjadi lancar ya atau tidak lemot Bagi yang baru saja bergabung bersama kami saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan siaran kami Radio radar 99,2 FM gerbang informasi terkini Dan untuk cara yang berikutnya agar membuat HP Android kita tidak lemot Adalah dengan menggunakan sebuah aplikasi yang auto kill Apa itu aplikasi auto kill? Sebenarnya aplikasi auto kill ini hanya segedar dia itu menghapus atau bukan menghapus Tapi dia itu menutup ya secara otomatis aplikasi-aplikasi yang tidak berjalan Atau aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan begitu Jadi kita yang sering melakukan multitasking di Android Maksudnya juga multitaskingnya Multitasking itu kita kadang-kadang buka Facebook Terus buka BBM, terus buka WhatsApp Terus buka aplikasi foto, terus buka kamera foto Terus buka aplikasi Android untuk editing video gitu Nah inilah kebiasaan kita yang suka menggunakan multitasking Dan pasti kita sudah terbiasa ya menemukan banyak aplikasi yang aktif di recent application Atau di recent APPS Nah dampak lanjutan saat kita menggunakan banyak aplikasi ini Yang berjalan di recent application adalah RAM semakin sesak Atau dia semakin bekerja 2 kali lipat Bahkan bisa 3 kali lipat Dan akhirnya hal ini akan membuat Android kita menjadi lemot Nah untuk menghindari kita bisa gunakan fitur auto kill Dan fitur ini akan membuat aplikasi tidak bisa berjalan di background Sehingga Android kita tidak akan lemot Tuh bener kan Ya jadi seperti itu aplikasi atau fitur auto kill yang ada di smartphone kita Tapi kalau misalnya kita tidak mau auto kill Tidak diaktifkan ya kita bisa rajin-rajin aja ya Menghapus aplikasi yang tidak kita gunakan Misalnya habis memfoto nih sudah selesai di foto Yaudah kita masuk ke recent application Kemudian kita close atau kita tutup itu aplikasi fotonya Terus juga hal yang penting ini kan sekarang banyak sekali ini aplikasi-aplikasi gratisan Aplikasi-aplikasi yang notabene nya memang bisa kita pakai Tapi itu sifatnya gratis biasanya dia akan mengandung apa ya Mengandung unsur iklan gitu kan atau advertisement Jadi memang kita sudah terbiasa dengan aplikasi yang gratisan itu memang rasanya itu enak gitu loh Karena kita tidak perlu membayar sejumlah uang untuk mendapatkan aplikasi tersebut Dan tentu saja tanpa harus mengeluarkan dompet kita Kita bisa mencoba fitur keren yang ada di aplikasi tertentu Tapi Taukah kita? Taukah anda? Kalau kita sering-sering menginstall aplikasi gratisan itu sama aja Dengan kita ini siap menjadi kelinci percobaan gitu ya pendengar radar Biasanya aplikasi yang tidak berbayar atau aplikasi gratis itu dibuat oleh developer atau orang yang membuat aplikasi itu Tapi untuk percobaan dulu kira-kira berjalan atau tidak gitu Karena dengan memberikan aplikasi gratisan ini Pengembang akan mendapatkan banyak review untuk mengetahui bank apa saja yang menimpa di aplikasinya Ya memang kalau kita buka playstore gitu Banyak orang yang komen dengan sebuah aplikasi Misalnya dia marah-marah Wah aplikasi apa ini? Tidak penting Aplikasi ini malah bikin HP salemot Ya iyalah ya pendengar Kalau misalnya ada aplikasi yang memang gratis Itu memang dia itu dalam rangka proses untuk mendapatkan banyak review dari para pengguna gitu loh Dan untuk mengetahui bagaimana sih bugsnya gitu kan Kalau misalnya sudah banyak yang request oh ininya kurang bagus tampilannya kurang ini Maka developer itu akan membuat aplikasi itu menjadi lebih bagus lagi Nah nanti kalau sudah bagus baru dikeluarkan aplikasi itu secara formal atau secara langsung Tapi kita harus membayar beberapa rupiah Ya ada juga aplikasi yang hanya 3.000 perak Aplikasi yang 20.000 juga ada 15.000 juga ada Selain menjadi kelinci percobaan ini bagi kita yang suka menginstall aplikasi gratis Menggunakan aplikasi gratisan juga bisa membuat Android kita tambah lemot ya Karena banyaknya iklan yang disematkan di dalamnya Ya gitu Misalnya kayak kita yang suka menggunakan aplikasi misalnya Parallel Space Yang free ya gratis Sebenarnya di dalamnya itu ada iklan Ada link iklan yang itu juga membuat HP kita menjadi lemot Karena para developer atau para pembuat aplikasi tersebut Dia mendapatkan uang dari iklan yang muncul di HP kita Kira-kira seperti Google AdSense lah ya Atau kira-kira kalau di Youtube itu ada iklannya Kemudian video kita banyak yang nonton Akhirnya banyak yang nge-like Yang melihat iklan tersebut Maka uang iklan itu akan masuk ke dalam akun atau juga rekening dari Youtuber Seperti itu kira-kira Atau juga pendengar radar ingin yang berniat untuk membuat sebuah aplikasi Mau yang gratis atau berbayar gampang Zaman sekarang sudah canggih Pendengar radar juga bisa gunakan aplikasi untuk membuat Aplikasi Android itu Android Studio ya Itu gratis Itu tidak berbayar Bisa download aja di internet Kemudian cara-cara menggunakannya juga bisa di Youtube Itu banyak sekali cara-caranya bagi kita yang memang awam Ingin tahu bagaimana cara membuat aplikasi Oke Sudah banyak hal yang bisa kita ketahui Agar membuat HP kita menjadi lemot Jadi sekarang sudah tahu ya Kenapa kok tiba-tiba itu HP kita menjadi lemot Dan satu hal yang terakhir ini pendengar radar Yang harus kita perhatikan juga Agar HP kita tidak lemot adalah Kita selalu update software Ya Memang sih update software ini Kadang-kadang ada yang HP-nya malah mati Ada yang HP-nya malah tidak bekerja Kadang-kadang HP-nya malah matot ya Atau mati total dan lain sebagainya Setiap ada pemberituan update software Ini kalau bisa Segera kita lakukan update software-nya Tapi sebelum update software Biasanya kita harus pastikan bahwa jaringannya bagus Yang kedua itu baterai kita harus full ya Atau penuh Jangan sampai baterainya tinggal 5% Tapi kita melakukan update software Nanti yang ada bukan HP kita jadi bagus Tapi malah jadi matot alias mati total Dengan update software ini Memiliki tujuan untuk memperbaiki masalah Yang dibawa oleh sistem sebelumnya Karena biasanya kita bisa pastikan Bahwa update itu bertujuan untuk memberikan pengalaman Yang lebih baik dari sebelumnya Meski kadang ditemui kenyataan bahwa Setelah update justru semakin buruk Namun pihak pengembang pasti tidak akan Diam saja jika memang ditemui Ada masalah pada sistemnya Selalu kita bisa luangkan waktu Untuk memeriksa di menu Setting about system update Dan pilih check for update Itu dia Oke luar biasa panjangnya Kalau kita mau ngomongin Android Juga tampaknya tidak akan pernah ada habisnya Tapi paling tidak dengan tip-tip Ada juga trik-triks Yang sudah saya sampaikan Bagaimana caranya agar membuat Android Kita tidak lemot Bisa bermanfaat Untuk siapa saja Yang saat ini HPnya lemot Atau yang HPnya masih kenceng Tapi suatu saat nanti bisa lemot Ya bisa kita gunakan lah Cara-cara yang baru saja saya munculkan tadi Yang belum mendapatkan koran hari Riana dan Lampung Silahkan ya hanya 3.000 rupiah Terbitnya 20 halaman Banyak sekali informasi-informasi Yang bisa kita dapatkan Engkau berjusta Mempunjuk Adam Hawa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton